Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di pembelajaran dari atau dalam jaringan bersama saya Diki Haryanto di video ini kita akan membahas tentang mata kuliah teknologi web service kita masuk ke minggu keempat atau pertemuan empat kita bahas tentang restful dari web service ya minggu lalu kita bahas tentang UI atau user interface kita sudah belajar membuat aplikasi sederhana berbasis Android menggunakan Eclipse ya Hai dan di pertemuan 4 ini atau minggu keempat kita membahas tentang restful apa itu restful adalah dari dalam web service ya jadi pembahasan di video ini meliputi tentang pengenalan restful web service lalu kebutuhan tools atau softwarenya lalu kemudian implementasi dengan mempersiapkan rancangan database setup rest server setting koneksi database sampai dengan implementasi restful web service dengan metode get pause put dan delete serta pengujian melalui browser tujuannya diharapkan masalah mampu memahami tentang restful web service lalu kebutuhan toolsnya apa saja kita menerapkan layanan web service restful akses database menggunakan metode get put pause dan delete apa itu itu restful atau yang biasa disebut juga dengan rest restful merupakan salah satu web service yang biasa digunakan rest sendiri merupakan singkatan dari representational state transfer yaitu suatu gaya software arsitektur dalam menyediakan sumber daya atau data ya sumber daya itu resource atau data ya jadi data atau resource pada reserver sudah dapat diakses dan ditampilkan resourcenya atau datanya tersebut untuk dapat digunakan oleh rest client layanan restful web service menggunakan metode http atau hypertext transfer protocol dalam penerapan konsep arsitektur rest dimana setiap resource atau data diidentifikasi oleh namanya uris yaitu universal resource identifiers atau biasa disebut juga dengan global id dimana setiap resource atau data di representasikan dalam bentuk format text yang pada umumnya menggunakan json atau xml ya ada empat metode http yang umum digunakan dalam arsitektur restful yang pertama ada jet jet ini hanya menyediakan akses pembacaan pada resource atau data ya lalu kedua dapat put ini digunakan untuk memperbaharui resource atau memperbaharui data kalau perintah dasar php nya untuk put ini adalah update ya kemudian yang ketiga ada delete ya digunakan untuk menghapus resource dan yang keempat adalah pox di sini digunakan untuk memperbaharui resource atau membuat resource atau data baru biasa untuk pos ini digunakan untuk membuat data atau resource baru ya kalau memperbaharui biasanya menggunakan put jadi untuk put tadi itu perintah dasarnya adalah update sedangkan untuk pos itu perintah dasarnya adalah insert ya mungkin kalau kalian pernah belajar SQL perintah SQL ada update ada delete ya ada insert nah ini bagian dari itu oke nah ini berikut adalah gambaran cara kerja restful web service ya di sini ada klien dan ada servernya di mana klien melakukan http request ya ke web server atau rest web server kemudian server akan mengirimkan respon terhadap request kepada klien ya komponen http request ya bisa terdiri dari htp 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 method ya seperti get post delete dan update dan juga menggunakan gini firm resource identifier yaitu URA untuk mengidentifikasi lokasi resource atau data pada server contoh sederhana gini ketika kita akses sebuah website ya contohnya kita akses web kaskus.co.id misalkan kita mau get ya request membaca misalkan disitu ada artikel yang menarik untuk kita baca kita klik linknya maka secara otomatis itu sebenarnya kita sudah melakukan http request untuk http method get ya jadi server akan ngecek lokasi atau resource atau lokasi resource atau datanya ada di mana kalau ditemukan maka server akan melakukan respon ya mengirimkan data ke klien mengirimkan tampilan artikel yang akan kita baca itu untuk get ya kalau untuk pos bagaimana misalkan pos misalkan kita member di web kaskus gitu ya kita ingin posting artikel atau suatu hal yang kita miliki kita lakukan dengan pos itu ya pos itu jadi kita menyisipkan atau insert ke dalam sebuah database yang pastinya database itu adanya di server untuk delete delete itu menghapus data ya misalkan kita punya artikel di blog atau di wordpress kita mau delete artikel kita misalkan ada kesalahan itu menggunakan perintah delete kemudian yang terakhir adalah put put itu untuk memperbarui gitu ya memperbarui itu untuk update update data nah untuk get delete dan put kita membutuhkan namanya id sebagai identifier jadi ketika kita mau baca kita kita mau menghapus atau merubah atau mengupdate ya kita butuh id id mana yang kita mau update kita put misalkan sedangkan untuk post sendiri itu tidak perlu menggunakan id kemudian sementara untuk komponen http respon bisa terdiri dari status atau respon code ya contohnya misalkan jika kita mau ingin melihat sebuah artikel di web kita klik linknya ternyata di servernya nggak ada gitu ya servernya udah dihapus misalkan nanti mungkin respon dari servernya akan menampilkan misalkan 404 gitu ya resource atau data tidak ditemukan contohnya itu tapi kalau data yang ditemukan maka akan ditampilkan oke kebutuhan toolsnya dalam implementasi restful ini ada beberapa yang harus dipersiapkan pada laptop atau PC kalian yang pertama adalah software SAM sebagai web servernya saya rasa ini sudah kalian install ya di semester 4 sudah digunakan di web programming lalu ada juga text editor bisa menggunakan sublime atau atom ini juga mungkin teman-teman sudah menggunakan website apa text editor sublime ya kalau pun belum atau mungkin sudah terhapus atau habis install ulang silahkan di install dulu SAM nya dan juga sublime nya bisa cari di google browsing banyak yang kedua adalah freebook yang kita pakai yang itu yaitu namanya code igniter atau CI ini juga teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi mungkin pernah menggunakan di semester lalu untuk file box CI ini dan juga pastinya library dari Reserver nanti bisa kalian download di link yang ada di poin 2 ya bisa di ada 2 link disitu tapi yang versi yang digunakan di latihan ini ini yang yang github.com adisaurus.ci.redserver yang kedua ya yang ini ya silahkan kalian klik linknya atau kalian copy kalian paste di browser nanti kalian download untuk CI nya kemudian untuk implementasi dari respool webservice ya jadi untuk implementasi full webservice ini menggunakan metode atau framework CI atau coordinator kita flashback di semester lalu konsep CI ini menerapkan konsep MVC ya atau model view dan controller model V nya itu view dan C nya itu adalah controller kita lihat di sini kemudian nanti kita akan diminta untuk membuat sebuah database menggunakan MySQL saya rasa tidak perlu saya demonstrasikan cara membuat database ya saya rasa kalian sudah bisa karena sudah semester 5 sudah lah bisa pastinya membuat database silahkan boleh membuat database menggunakan database nya menggunakan MySQL ya bisa menggunakan langsung dari PHP admin ataupun dari common from ya bebas lah itu cara pembuatannya di sini kalian diminta untuk membuat database db underscore member kemudian di sana dibuat table satu table namanya db member ya table nya namanya member ini table member ini table member database nya namanya db underscore member field di table member ada 4 ada id nama underscore member email dan no underscore tab ya ini pakai underscore ya nama underscore member no underscore lfp oke ini perintah SQL kalau kalian buat database di common from yang bebas kalian boleh buat di common from atau langsung dari PHP admin setelah itu kalian insert ada tiga data ya ada tiga record ya dari tiwi hana dan musdalifah itu datanya jadi ada tiga record oke pastikan folder master CI yang tadi sudah di download telah ada pada folder c sam htdocs jadi di copy ke folder htdocs yang ada di sam dengan nama folder nya diubah yaitu reserver ya setelah itu aktifkan same control panel kemudian running apache dan mysql lalu jalankan browser ya boleh mozilla firework atau boleh google chrome mozilla firework atau google chrome kemudian ketik di url address nya localhost reserver slash index.php slash res underscore server oke ya tapi diubah dulu nama folder nya jadi reserver ya karena disini dimintanya atau diketiknya localhost slash server ya sehingga muncul tampilan seperti ini hanya team nya sudah berhasil running ya ini tampilannya setelah itu kita melakukan setting file database.php ya pertama jalankan dulu text editor nya sublime nya kemudian buka project bukan resful tapi reserver ya karena nama folder nya kita ganti reserver disini disininya maka kita buka folder project reserver lalu cari file namanya database.php yang ada di dalam folder application lalu di dalam folder config jadi file database.php ini adanya di dalam folder config yang ada di dalam folder kemudian nanti yang dilakukan perubahan adalah ini ya file php.php database.php nya nah ini database nya ini default nya ini masih kosong ya yang lain 12 ini database masih kutip satu kutip satu itu kalian edit atau kalian tambahkan menjadi db underscore member sesuai dengan database yang tadi kita sudah buat jangan sampai salah penulisannya karena akan membaca database tersebut oke kita masuk ke implementasi ada empat nanti implementasi dari resful webservice ini yang pertama adalah get nah sebelum kita melakukan implementasi kita buat dulu sebuah file baru file php ya di sublime eh sorry di 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 sublime kemudian buat file namanya res underscore member .php yang akan disimpan di controllers ya kita akan simpan di controllers ya kita buat terlebih dahulu sebuah controller baru dengan nama res underscore member res nya r nya ini boleh huruf besar atau huruf kecil ya tapi saya sarankan menggunakan huruf kecil saja seperti ini ya oke nah kalau udah kita akan ini ketik ya dari sini dari buka kurung php ini dikasih tanda komen ya sengaja dimatikan dulu kemudian ini juga diketik sampai tutup php ya lalu yang di bagian luar ini ini diabaikan saja nih karena ada kesalahan saat pengeditan ini ini sama sebenarnya yang teks yang di luar box atau kotak ini teksnya sama seperti yang ada di dalam jadi yang di luar ini diabaikan saja oke ini berupakan implementasi metode gate ya yang tadi saya sampaikan kalau kita pakai gate ID LED dan input kita butuh yang namanya ID ID untuk apa ID untuk membaca atau ID untuk menentukan data mana atau resource mana yang akan digunakan ya atau kalau gate ini berarti akan dibaca atau ditampilkan ini ya ada penjelasan dari script di atas ya nah setiap pembuatan kontrol baru wajib disetakan deklarasi kontrol library rest web service ini ya function construct string config sama dengan rest nah ini adalah deklarasi kontrol library rest web service ini ada di sini ini ya tiga line ini tiga baris ini kemudian script di atas menunjukkan function pada parameter string config yang diberi nilai rest pembeliannya rest menunjukkan pada fungsi kontrak file rest controller yang ada di folder library bisa kalian cari di sana lalu ini deskripsi fungsi dari nah ini adalah deskripsi dari implementasi metode gate ya jika ID nya kosong gitu ya maka nanti apa yang ditampilkan setelah itu where dimana ID itu menentukan dari apa yang kita mau dapatkan atau apa yang mau kita minta server tampilkan jadi berdasarkan ID karena setiap data itu punya ID ya setiap data itu punya ID contohnya ini yang tadi di table member kan disitu ada ada ID ya nah ini dia nih sini ada ID misalkan kita mau buka salah satu member ID data member kita harus menentukan ID ID member nya itu ID berapa gitu ID 01 kah ID 02 ya untuk melakukan GET atau melakukan pengambilan data membacaan data oke nah kalau sudah nanti skrip di atas menunjukkan pembuatan fungsi GET yang akan memeriksa apakah ada property ID pada address bar atau URL address bar nya ya jika tidak ada maka akan ditampilkan semua data tanpa adanya seleksi nah ini ketika kita ketik di address bar nya seperti ini ya tanpa ID nih address address member maka semua datanya akan tampil ya ada tiga data ya tiga datanya akan tampil ada tiwi ada hana sama ada mustalifah tapi ketika kita menggunakan ID misalkan ya address address member tanya ID sama dengan 2 maka ya tampil adalah ID data data dari yang memiliki ID nomor 2 gitu ini contoh yang Tapa menggunakan ID nah ini yang menggunakan ID oke itu adalah implementasi yang pertama metode GET atau membaca data atau menampilkan data yang kedua implementasi metode POS POS ini adalah kita mengirim data atau menambahkan data baru ya ini jadi gak perlu buat controller baru ya tetap menggunakan file rest underscore member.cap tapi kita tambahkan fungsin kalau yang tadi kan fungsin index GET nah sekarang fungsin index POS kita tambahkan di bawahnya seperti ini yang di text bold ini merupakan yang implementasi dari metode POS bedanya apa bedanya perintahnya ini insert ada perintah insert sama dengan this db insert member member itu adalah nama tabelnya ya disini ada pemanggilan nama field juga ya pemanggilan nama field jadi di post atau dikirim ke masing-masing field nah ini script yang di luar juga ini sorry ada kesalahan ini sebenarnya scriptnya sama seperti yang ada di dalam box ya jadi yang keluar ini diabaikan saja termasuk yang di bawah ini ini diabaikan saja oke untuk pengujian metode POS akan dibahas pada bahasan berikutnya mengenai tools POSMAN kita lanjut ke metode yang ketiga yaitu PUT ya PUT ini adalah untuk memperbarui atau update ya bedanya tadi disini nih kalau tadi POS adalah insert ya ini berita SQL nya kalau PUT itu adalah update ya kita menggunakan ID sama seperti GET tadi ya ID ID berapa yang mau kita update ya ID berapa nah ini di bawahnya juga sama scriptnya ini diabaikan saja jadi yang dilihat yang script yang ada di dalam kotak ya lalu yang keempat ya yang terakhir adalah implementasi dari metode delete jadi delete ini adalah ya menghapus ya delete ini perintahnya delete delete ya sama string delete ya nah ini perintah SQL nya delete kalau tadi nah untuk PUT itu adalah update untuk POS itu adalah insert ya untuk GET adalah GET ya untuk delete ya delete ya perintah SQL nya dan sama juga dia menggunakan ID ya berdasarkan ID ya berdasarkan ID apa yang mau di delete datanya ID berapa oke ini juga yang di bawahnya atau di luar dari kotaknya ini sebenarnya sama di dalam jadi ini diabaikan saja hmm oke oke itu adalah contoh empat implementasi pada RESTful webservice ini ya jadi kalau saya tuliskan scriptnya seperti ini jadi ada empat function yang pertama function GET ya index GET ini hmm lalu di selang tutup kurung kurawa 1 di bawahnya kita buat function index POS ya ini adalah POS ya kemudian ini function index PUT dan terakhir adalah function index delete oke silahkan kalian buat kalian kerjakan nanti hasilnya bisa kalian screenshot atau kirim nanti ke Google Classroom file rest-member.php ini ya nanti akan saya kasih link untuk pengiriman file rest-member.php ini oke demikian materi pertemuan empat ini tentang restful web service semoga dapat dipahami selamat belajar tetap semangat semoga lancar sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih